Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, berjumpa lagi di video selanjutnya Memancing di sungai memang kegiatan yang sangat menyenangkan Untuk mengisi waktu ruang bagi sebagian orang Baik memancing di sungai ataupun di laut Namun siapa sangka di sungai juga terdapat habitat ikan yang besar dan mengerikan untuk dibancing Tidak seperti jenis ikan air tawar lainnya Ikan berikut ini merupakan jenis ikan predator penguasa sungai Namun sebelumnya, anda bisa subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dan menarik lainnya Berikut adalah jenis ikan monster air tawar yang berhasil dipancing dan terekam kamera oleh sebagian orang Ikan Aligator Awalnya anak ini sedang memancing di sungai Tiba-tiba pancingnya bergerak kuat sehingga mendorong anak itu untuk menarik pancingnya Dengan segala kekuatan, akhirnya umpannya berhasil menjebak seekor ikan aligator Ikan aligator merupakan spesies predator ikan air tawar Ikan ini biasa hidup di rabar-rabah, danau dan sungai Ikan ini memiliki moncong dan gigi yang hampir sama dengan buaya Sehingga ikan ini kerap disebut sebagai ikan buaya Selain insang, ikan ini juga memiliki paru-paru kandung kemih sebagai sistem pernafasannya Sehingga ikan jenis ini dapat bertahan pada kondisi minim air di habitatnya Pelut listrik Seorang nelayan berhasil menangkap pelut listrik berukuran besar saat mencari ikan di sebuah rawa-rawa Tak ingin mengambil resiko terkena sengatan listriknya Nelayan ini sangat berhati-hati dan meminta tolong kepada rekannya dalam mengangkat hasil pancingannya ke sampan Sidat listrik atau pelut listrik merupakan jenis ikan air tawar yang dapat menghasilkan sengatan listrik dalam berburu atau membela diri di habitatnya Pelut ini dapat menghasilkan sengatan listrik sebesar 660 volt Yang berarti mampu membunuh seorang manusia yang menyentuhnya secara langsung dalam hitungan detik Spesies ini merupakan spesies ikan air tawar yang paling berbahaya di dunia Baik dalam ukuran kecil maupun dalam ukuran yang besar Ikan Lele Monster Seorang pemancing berhasil memancing seekor ikan lele berukuran jumbo Ikan tersebut berukuran sepanjang lebih dari 1 meter Pemancing tersebut juga menunjukkan mengerikannya gigi pada ikan air tawar tersebut Yang lebih mirip seperti gigi monster Ikan Lele merupakan jenis ikan air tawar yang biasa dijadikan sebagai hewan konsumsi bagi manusia Namun ikan jenis ini memiliki patil atau alat penyengat berupa tiga duri tajam tipis yang berada di bagian sirip dada Dengan ukurannya yang besar ditambah sifat alaminya yang dapat memangsai ikan sejenisnya Jelaslah ikan ini sangat berbahaya Ikan Arapaima Seorang pemancing berhasil meneklukan ikan Arapaima berukuran besar Dengan ukurannya yang memiliki panjang lebih dari 1 meter Pemancing tersebut sampai meminta bantuan kepada rekannya untuk mengangkat ikan tersebut Ikan Arapaima merupakan ikan air tawar yang cukup berbahaya Bahkan perkembangannya sangat dilarang di Indonesia Karena ikan jenis ini merupakan predator yang mungkin saja dapat memangsa segala habitat air tawar Selain dapat berumur panjang, ikan ini dapat mencapai ukuran tidak wajar untuk jenis ikan air tawar Ikan Vampir atau Ikan Payara Peneliti sekaligus pemancing ini berhasil memancing ikan payara Dengan tarikannya yang kuat dan gerakan yang agresif, akhirnya ikan vampir itu berhasil ditangkapnya Ikan payara merupakan ikan predator yang berasal dari Amerika Selatan Ikan ini juga sering disebut sebagai ikan vampir karena memiliki tarik panjang yang mengarah ke atas Dengan ukurannya yang dapat mencapai panjang 1 meter, ikan ini sangat berbahaya apabila sampai menggigit kulit manusia Perlu berhati-hati untuk menangkapnya Ikan Macan Awalnya seorang pemancing ini memancing di sebuah danau Siapa sangka seekor tigerfish berukuran besar berhasil terjebak dalam umpanya Dengan meminta bantuan seseorang, pemancing ini berhasil menangkapnya Tigerfish atau ikan macan adalah predator air tawar yang berasal dari benua Afrika Bentuknya yang garang dengan gigi bergerigi, serta dapat berukuran hampir 1 meter Membuat kita harus berwaspada ketika bertemu dengan ikan sejenis ini Ikan Pari Raksasa Seorang peneliti berhasil memancing seekor ikan pari air tawar berukuran raksasa Dengan dibantu hampir 10 orang, peneliti itu berhasil menangkap ikan pari tersebut Ikan pari memiliki bentuk tubuh gepeng yang melebar, serta ekor yang memanjang seperti cambuk Meskipun bentuk ikan yang satu ini sangat menawan, namun ikan ini juga tergolong ikan yang sangat berbahaya Ikan pari memiliki senjata duri beracun di dekat ekornya yang bisa berakibat fatal apabila terkena manusia Ditambah ukurannya yang bisa sangat besar untuk kelas ikan air tawar Membuat kita harus berhati-hati apabila menemukan ikan ini Nah itulah beberapa jenis ikan air tawar yang sangat berbahaya Tetap waspada apabila kita memancing dan menemukan ikan dari daftar tersebut Sekian dari video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!